Halo teman-teman, selanjutnya disini kita bakalan belajar basic fitur yang ada di webflow. Jadi disini adalah bagian project di webflow, jadi disini kita bakalan develop project kita. Dan kalau kalian lihat di bagian atas disini ya, ini ada bagian mode responsifnya. Kalian bisa gunakan breakpoint desktop, ini base-nya. Dan ini base-nya bakalan ngikutin desktop yang punya kalian sekarang. Misalkan kalian gunakan laptop ukuran berapa inch itu dikonversi menjadi pixel, itu bakalan disesuaiin. Dan kalau kalian klik ini, dia bakalan ngecil sesuai dengan tipe device-nya. Dan disini ada titik tiga ini, kalian bisa nambahkan customize breakpoint atau yang udah jadi disini ya. 19, 20, 14, 20, 12, 80. Jadi kalian bisa tambahkan disini. Dan selanjutnya disini, itu adalah fitur toggle preview. Disini kalau kalian cek, disini adalah preview. Gimana sih hasil website kita setelah kita bikin. Kalau disini kan kalian lihat, disini bakalan berkurang menjadi 1992. Itu karena ini dipengaruhi oleh bagian di navigator ini ya. Jadi ini adalah website untuk ketika kalian developnya. Tapi ketika kalian pengen lihat hasilnya, pastikan selalu di preview. Oke, sekali kalian ganti misalkan button-nya, ukurannya. Coba kalian preview apakah udah pas atau belum. Karena disini, ini mengecil karena dipengaruhi oleh bagian section-section yang di kiri kanan ini. Jadi ini bakalan mengecil. Tentu hasilnya bisa jadi gak sesuai ekspektasi kalian. Misalkan desainnya 1440, kalian bikin disini kelihatannya kecil, ya kalian harus preview lagi gitu. Dan disini, ini adalah bagian view comment. Jadi kalian nanti bisa ngeliat ada ritim atau siapa aja sih comment-nya atau kliennya, apa aja comment-nya. Disini kalian bisa tambahkan comment juga. Misalkan kliennya bilang, oh ini kurang bagus segala macam. Ini bisa menambahkan comment di webflow. Dan disini, itu bagian page. Di sini kalian bisa ganti page melalui sini, di kiri atas ini atau di bawah sini. Itu bebas ya. Kalian bisa gunakan page-nya ini. Dan bisa pindah halaman. Bisa pindah, apa lagi ya. Di sini folder, dalam folder ada halaman. Itu kalian bisa melalui ini, shortcut-nya disini. Dan disini adalah basic tools yang bakalan kalian gunakan di webflow nantinya. Jadi kita bakalan bahas satu persatu nanti. Ini adalah basic tools-nya mulai dari disini ya, untuk bagian dashboard. Ini untuk nambahkan elemen. Ini untuk bikin komponen. Ini untuk navigator. Ini untuk alaman. Ini untuk CMS. Ini untuk logic. Ini untuk user. Ini untuk e-commerce. Jadi nanti kalau kalian misalkan bikin dinamis website yang ada autentikasinya. Itu bisa gunakan disini. Tapi ini harus berbayar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.